Intro Selamat pagi Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunjukkan teladan taat hukum dengan tidak mengintervensi kasus hukum yang menjerat putranya Hunter Biden. Hunter mengaku bersalah atas kasus pidana pajak dan pelanggaran senjata api. Meski demikian, Biden memilih untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk memberikan pengampunan. Ketaatan Joe Biden terhadap hukum menunjukkan komitmen pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam demokrasi. Pemerintahan di Amerika Serikat memiliki pembagian yang jelas antara pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif di mana tidak ada yang dapat saling menguasai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 9 September 2024 dengan tema teladan taat hukum dari Joe Biden bersama saya, Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemisahan juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemisahan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Abdul. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Sejauh ini taat hukum? Ya, Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah melenceng. Tidak pernah melenceng? Tidak pernah menyalahgunakan posisi, jabatan, pengaruh, atau kekuasaannya ya? Alhamdulillah, tidak sampai seperti itu. Oke, kita akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari ketaatan hukum dari seorang Joe Biden. Tapi sebelumnya, Mas Kohar dan pemisahan kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemisahan. Assessment calon pimpinan KPK mesti coret gufron. Gufron ini adalah yang sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Pertanyaannya, Mas Kohar, kenapa diminta di coret ini? Ya, ini adalah permintaan dari berbagai kalangan, termasuk dari aktivis anti korupsi. Karena Nurul Gufron ini kan sudah dinyatakan bersalah secara etik ya. Karena menggunakan pengaruhnya sebagai komisiner KPK untuk ikut cawe-cawe dalam kasus mutasi seorang pegawai di Kementerian Pertanian yang berinisial ADM. Nah, pegawai ini kan sudah mengajukan mutasi karena ingin dekat dengan suami dan anaknya di Malang dan merasa sudah sesuai dengan semua prosedur tetapi tidak kunjung dipenuhi, tidak kunjung dipindah. Nah, makanya pada titik itulah kemudian Nurul Gufron mengingatkan kepada Kementerian Pertanian. Ini kan berarti campur tangan. Mengingatkan campur tangan juga ya? Iya dong, karena dia punya pengaruh karena dia menggunakan namanya sebagai komisioner KPK, wakil ketua KPK. Nah, dalam konteks itulah bagi etik KPK, ini melanggar prinsip-prinsip menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum anti korupsi. Dan ini adalah cacat etika. Betul. Tapi kan kata sebagian orang, ini kan ringan lah, tidak sampai mengintervensi berat atau tidak menyalahgunakan kekuasannya berat. Begitu bagaimana Mas Gawar? Ya, kalau di awal itu kita membiasakan yang dianggap ringan, karena ini kan juga masih debat. Karena hukuman yang diberikan kepada Nurul Gufron kan sedang kategorinya. Yaitu dipotong gajinya selama 6 bulan berturut-turut 50% dan kena sejumlah sanksi tertulis, itu teguran tertulis. Nah, kalau membiasakan hal-hal yang ringan, maka ya bagaimana dengan yang berat? Apalagi ini adalah lembaga antiraswa, lembaga KPK yang di dalamnya itu dia mengawasi soal trading of influence, memperdagangkan pengaruh. Nah, kalau dia mengawasi memperdagangkan pengaruh, lalu dia menggunakan pengaruh, nah apa bedanya? Oke, ya ibaratnya kalau sapu kotor ya, sekotor apapun ya mungkin akan susah membersihkan yang lain begitu ya? Ya, karena itulah di calon pimpinan KPK yang sekarang sedang digodok dan lusa akan diumumkan, itu para pihak aktivis meminta agar nama Gufron tidak diloloskan. Sekecil apapun pelanggaran itu. Pelanggaran etikanya. Kita tunggu nanti hari Rabu ya katanya ya, akan diumumkan hasil asesmen berikutnya. Kita ke berita selanjutnya, misalnya di halaman 2 ini terkait dengan pilkada, pilkada DKI biarkan alamiah. Ini menggelitik judul ini Mas Kohar, karena kemudian saya berpikir ada kemungkinan pilkada DKI tidak alamiah, dan kalau kita bisa bilang ada yang tidak alamiah, berarti ada pembanding peristiwa sebelumnya. Ya. Bagaimana Mas? Ya, ini kan berbagai pihak lagi ya, mendesak agar wacana misalnya pilkada DKI satu putaran, itu ya betul-betul alamiah, bukan by design. Karena dikhawatirkan apa yang terjadi dengan slogan satu putaran itu diikuti oleh berbagai macam prakondisi-prakondisi. Ya, sama seperti dugaan ketika pilpres yang lalu, meskipun duga-dugaan itu kan kemudian tidak bisa dibuktikan di makamah konstitusi. Tetapi paling tidak, apa yang dirasakan oleh publik, dirasakan oleh rakyat, itu kentara adanya. Maka pilkada DKI juga begitu, ketika sudah mulai ada yang menyatakan atau menghembuskan pilkada satu putaran, pada titik itulah mestinya ya publik mulai mengkritisi ini. Jadi, silahkan mau satu putaran atau mau dua putaran, yang penting ini bukan diadadakan, bukan diputar-putar, bukan dibolak-balik. Tetapi memang karena alamiah. Apalagi sepanjang yang kita catat ya, dari pilkada langsung di DKI dari 2007 hingga 2017 lalu, itu selalu dua putaran. Ya, karena memang ada syarat tertentu untuk daerah Jakarta, yaitu 50 plus 1. Siapapun yang menang, tetapi dia tidak mencapai 50 plus 1, harus diulang. Ya, harus tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya, yaitu putaran kedua. Oke, kita harapkan ini bisa benar-benar terjadi ya, harapan masyarakat, walaupun sebagian teman bilang, ya sudahlah, berharapnya kan susah ya. Kita sama-sama tahu katanya begitu sih, tapi kita tunggu nanti seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, Pak Miesa dan Mas Kolar, ke halaman 4. Kandidasi yang buruk suburkan kotak kosong. Ini masih terkait dengan pilkada, maksudnya kandidasi yang buruk ini apa ini Mas Kolar? Ya, kandidasi itu kan berarti mulai dari proses, proses penentuan kandidat, bahkan usulan kandidat yang muncul, ada juga prakondisi-prakondisi, sehingga tidak muncul kandidat alternatif. Nah, inilah yang menyebabkan kotak kosong bermunculan. Sampai saat ini masih ada 40 lebih kotak kosong. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang proses pilkada serentak kali ini belum sepenuhnya menyediakan alternatif-alternatif bagi publik. Masyarakat dipaksa untuk menghadapi atau memilih pilihan-pilihan yang antara satu itu orang hidup dan yang satu benda mati, yaitu kotak kosong. Ini kan sebetulnya bukan harapan, bukan alternatif kotak kosong itu. Kata kosong itu ya celah bagi demokrasi, karena itu ini sekaligus otokritik ya, kritik juga bagi partai politik yang menyediakan kandidat-kandidat mereka untuk tidak melakukan sejumlah prakondisi-prakondisi tertentu, sehingga mengikat dari atas sampai bawah, mengikat dari pusat sampai daerah. Itu yang mestinya tidak terjadi, karena prinsip-prinsip yang kita junjung tinggi di dalam demokrasi itu kan partisipasi, tetapi sekaligus kebebasan untuk menentukan kandidasi, menentukan sesuai dengan kualitas dan kemampuan, kejujuran, integritas, dan seterusnya, yang sangat diharapkan oleh rakyat. Nah kalau yang disodorkan hanya orang yang kemudian tidak disukai oleh rakyat, ya maka kotak kosong bisa menjadi alternatif. Nah sekarang mulai ada tuntutan agar suara kosong, atau suara kosong, bukan kotak kosong, suara, kertas suara yang tidak dicoblos, atau dicoblos tiga-tiganya masuk dalam bagian dihitung, diminta dihitung sebagai bagian dari kotak kosong. Artinya nanti kalau ternyata suara yang tidak dicoblos itu menang, misalnya ada tiga kandidat, dan yang menang adalah suara yang kosong, maka ya berarti itu harus diulang, kira-kira begitu. Ini sekarang sedang lagi diajukan lagi di Mahkamah Konstitusi. Ya kalau saya berpikir sih sebetulnya Mas Kwar sederhana ya, kalau kemudian semuanya jujur terutama partai politik ya, jangan kemudian melakukan kartel begitu sama-sama bersepakat untuk menyudutkan rakyat kepada satu-satunya pilihan mereka, ya harusnya sih ini tidak terjadi. Tapi mungkin keteladanan itu bagaimana bersikap dengan baik itu makin kurang, sehingga kemudian akhirnya kita harus belajar juga dari negara lain. Ini mengantarkan kita Mas Kwar dan Mesa ke editorial, kita pagi ini editorial diberi judul Teladan Taat Hukum dari Joe Biden. Ada yang mengatakan begini Mas Kwar, ini kan sebenarnya apa yang dilakukan Joe Biden, bagian juga dari strategi politik, karena wakilnya sekarang Kemela Harris sedang mau running lagi jadi presiden, supaya kemudian simpati itu turun kepada Biden yang otomatis juga turun kepada Demokrat dan bisa memenangkan Kemela Harris. Bagaimana Mas? Ya boleh saja, agak seperti itu terjadi, tetapi faktanya apa yang disampaikan oleh Joe Biden itu konsisten. antara ketika dia masih menjadi kandidat, dan ketika dia menyatakan mundur dari kandidasi. Itu sama, suaranya sama, bahwa dia tidak akan mengintervensi hukum, tidak akan mengintervensi yudikatif dalam kasus konteks anaknya. Kan ini kan kasus yang kedua, kasus yang pertama kan kepemilikan senjata api ilegal, lalu narkotika, dan pekerja seks komersial. Yang pertama, waktu itu sudah diproses di bulan Juni, dan dia dinyatakan bersalah. Waktu itu, sempat ada ide untuk menyampaikan amnestigasi, tapi kemudian Biden mengatakan, saya tidak akan memberikan itu, meskipun itu unang. Dan kali ini ditekankan lagi, ketika kasus yang kedua, dalam kasus pengempelangan pajak. Tidak membayar pajak sinilai 21,5 miliar, dan dia menyatakan bersalah, miliar rupiah. Mengakui ya? Mengakui, mengakui bersalah. Ini anaknya presiden? Anaknya presiden. Presiden yang masih berkuasa? Presiden yang masih berkuasa, dan masih punya kekuasaan dalam beberapa bulan yang akan datang, yang masih memungkinkan. Dan ponisnya ini dibaca di bulan Desember, ketika nanti Joe Biden juga masih menjadi presiden. Jadi inilah teladan, ketika ketaatan hukum itu dimulai dari pucuk pimpinannya. Maka ke bawah, dia akan menjadi sebuah proses ketaatan hukum yang sama, yang dirasakan sama, yang berjalan secara sama, sehingga equality before the law ini benar-benar dirasakan oleh rakyat Amerika. Dan itu menjadi tradisi akhirnya, karena itu teladan yang baik lah bagi kita. Pertanyaan besarnya, Mas Kolar, apakah memang teladan itu harus kita lihat dari negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat, atau memang sebetulnya di Indonesia masih ada? Kalau kita bicara konteksnya adalah pemimpin tertinggi, apakah kita sekarang masih juga bisa belajar dari pemimpin tertinggi Indonesia? Kita akan bahas itu, Mas Kolar, dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Senin 9 September 2024, teladan taat hukum dari Joe Biden. Teladan taat hukum dari Joe Biden Di mata sebagian orang, menjadi pemimpin adalah kenikmatan, apalagi menjadi pemimpin sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat. Bagi warga negara yang bukan adik kuasa, tentu tidak terbayang besar, luas, dan dalamnya pengaruh dan kuasa yang dimiliki. Belum lagi, penghargaan dan pengakuan yang dimiliki oleh seorang Presiden Amerika Serikat, baik dari warga negara sendiri maupun negara lain. Akan tetapi, Presiden AS Joe Biden kini harus mengalami sisi lain dari beragam kekuasaan yang dia miliki. Karena menjadi pemimpin negara demokrasi di era modern tentu bukan di masa kerajaan. Di zaman kerajaan, penguasa bisa semena-mena dan sewenang-wenang sesuka hatinya. Syukur-syukur ada negara yang dipimpin oleh raja yang berpihak serta memerhatikan sulitnya hidup rakyat bukan sekadar memungut pajak. Presiden negara demokrasi juga bukanlah seperti kisah legenda. Mereka adalah pemimpin hasil pilihan rakyat, bukan keturunan dari kekuatan alam seperti matahari, bulan, ataupun penjelmaan dewa. Walhasil, Joe Biden tetap harus tunduk pada beragam aturan yang ada sehebat apapun dirinya. Demokrasi telah membatasi kuasanya hanya di pilar eksekutif. Dia tidak berwenang untuk memasuki pilar legislatif maupun yudikatif. Di akhir masa kekuasaannya, Biden tetap tegar dan menghargai putusan pengadilan atas putranya, Hunter Biden. Presiden Biden terbukti konsisten untuk tidak mengintervensi atau cawe-cawe urusan hukum yang menjerat putra bungsunya itu. Hunter adalah satu-satunya putra Presiden Biden yang masih hidup. Dan pada 5 September, Hunter mengaku bersalah atas sembilan dakwaan kasus pelanggaran pidana perpajakan. Sebelumnya pada Juni 2024, Hunter telah difonis bersalah oleh juri atas dakwaan berbohong tentang penggunaan narkoba saat mengisi formulir pembelian pistol pada 2018. Itulah lambang ketaatan hukum. Indonesia bisa dan perlu untuk belajar dari kejadian yang menimpa Presiden Biden, meski nun jauh di sana. Amerika Serikat memang telah menerapkan pembagian kekuasaan yang jelas antara tiga pilar demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena pembedaan tersebut telah menjadi hakikat dari demokrasi dan mencerminkan mekanisme check and balance. Di antara pilar itu dijalankan sedemikian rupa, sehingga antar tiga pilar itu tidak memungkinkan untuk saling menguasai. Ada penghormatan dari eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif, begitu pula sebaliknya. Tidak ada cerita hukum tunduk pada kekuasaan, dan itu semua dijalankan sangat ketat tanpa kompromi. Selain sistem pemerintahan yang sudah berjalan, pribadi Biden juga menampilkan integritas dan konsistensi. Ada kesesuaian antara omongan dan tindakan, termasuk tidak menggunakan hak sebagai Presiden untuk memberikan pengampunan khusus jika Hunter terbukti bersalah. Biden pantang mempraktikan beda antara omongan dan tindakan. Ia bukan tipe pemimpin yang dari mulut mengaku tidak akan intervensi, akan tetapi tindakannya justru sibuk lobi sana-sini. Mengaku tidak cawe-cawe, tapi semua bisa merasakan kenyataan yang berbeda. Bila pemimpin tidak konsisten, publik tinggal menunggu waktu saja akan ada perilaku diskriminatif. Aturan hendak diubah, kemandirian pilar kekuasaan lain dijarah, semua hanya untuk mewujudkan angan-angan dan kepentingan pribadi dan keluarga semata. Karena itulah, publik kerap menyaksikan gaya pemimpin yang berbeda antara di depan dan belakang panggung. Publik sudah lelah dengan itu semua. Publik mendambakan pemimpin layaknya Joe Biden yang berintegritas dan konsisten. Bukan pemimpin yang hanya mengaku memiliki integritas dan konsistensi, tapi terus-terusan menjalankan kekuatan dramaturgi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatan Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan kita mau bertanya juga, Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan institusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan cendekiawan muslim, Prof. Komarudin Hidayat. Prof. Komar, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Sehat-sehat, Prof. Komar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Saya harus meneladani Prof. Komar karena di usia yang jauh di atas saya tetap memelihara kesehatan. Dan bicara soal teladan yang dibahas oleh editorial pagi ini, Prof. Komar, bagaimana kita bisa melihat seorang Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tidak mau menggunakan kekuasaannya, sebetulnya punya opsi untuk mengampuni warga negara yang bersalah. Tapi dalam hal ini adalah anaknya dan membiarkan proses hukum berjalan. Kalau Anda lihat, Prof. Komar, apakah bangsa Indonesia bisa benar-benar belajar dan mau berubah? Karena sering terjadi contoh baik itu kita lihat, tapi sekedar kita lihat saja, tidak mau kita tiru dan kita lakukan. Bagaimana, Prof? Ya, sebelum Joe ke sana, saya ingin sedikit memberikan background. Kini aluhi negara Amerika dan Indonesia. Dengan begitu agar kita lebih bijak melihatnya. Masyarakat negara Amerika itu dibentuk oleh mereka yang datang ke tanah Amerika, benar-benar Amerika meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kebebasan membangun masyarakat baru yang beradab. Yang dulunya mereka hidup dalam masyarakat yang tersintas. Yang tidak memberikan kebebasan berpikir. Sementara Indonesia, menjadi Indonesia, itu warganya tetap hidup dan merumah etnisnya, tradisinya. Bagaimana tradisi masyarakat Indonesia, Nusantara itu memang sebagian besar feudalistik. Dan bagi masyarakat Nusantara lebih-lebih Jawa, kekuasaan itu diakini sebagai anugerah dari Tuhan, pilihan dari Tuhan, sehingga mereka merasa kekuasaan itu berada di tangan dirinya karena hadiah dari Tuhan. Sementara di Amerika, kekuasaan itu amanat dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dipertahankan oleh rakyat, sehingga etika publik itu sangat diutamakan di sana. Oleh karena itu, seseorang di sana untuk menjaga harga dirinya, maka dia juga harus mentaati etika publik. Kalau di sini penguasa, itu kadang-kadang karena psikologi, bahwa itu penguasa datang dari Tuhan, ini milikku, kekuasaan milikku. Kadang-kadang, ya semauku aja, gitu kira-kira. Itu genialoginya ya. Oke, Prof. Komar, masalahnya kan begini ya. Kan kalau bicara bentuk negara, bentuk pemerintahan, Indonesia dengan Amerika Serikat kan mirip ya, sama-sama republik. Lalu, kita bukan kerajaan, bukan dipimpin oleh raja, yang memang mendapatkan kekuasaannya, seperti yang tadi Prof. Komar katakan, dipercaya sebagai anugerah dari Tuhan, dan akan diturunkan turun-temurun kepada keturunannya. Kita presiden pemimpinnya, yang kemudian menjadi presiden karena dipilih rakyat, lalu kemudian presiden berikut juga dipilih rakyat. Walaupun punya latar belakang sejarah, seperti yang Anda katakan tadi, kan harusnya sikap pemimpin Indonesia itu ya mirip-mirip dengan pemimpin Amerika, karena bentuk pemerintahan dan negaranya sama, Prof. Nah, negara ini dibentuk. Ya, negara bangsa ini dibentuk dengan spirit seperti itu, seperti yang di Amerika. Yaitu mengutamakan etika publik, pendekatan hukum, jadi semangat para pendiri bangsa seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada presiden yang dia tidak paham, tidak mengikuti cita-cita semangat prinsip pendiri bangsa, maka orang itu seungguhnya ya tidak layak menyalahi dari prinsip kehidupan negara modern. Dengan demikian, etika publik, pendekatan hukum, itu harus, seorang presiden harus menjadi role model, menjadi contoh. Kalau kita melihat perjalanan bangsa kita, Prof. Komar, Anda masih punya pengharapan, punya keyakinan, bahwa Republik Indonesia akan terus berjalan dengan sesuai harapan kita saat kita sama-sama bersepakat bentuk pemerintahan kita, Republik. Dan kemudian, ketaatan hukum itu memang benar-benar terus akan ada. Bukan hanya sekedar dikatakan, tapi dilakukan. Masih optimis tidak, Prof. Komar? Gini, harapan dan cita-cita itu, itu harus dikawal, diperjuangkan. Jadi kita masalahnya bukan pesimis dan optimis, tapi bagaimana kita punya komitmen mengawal, menegakkan cita-cita tadi kehidupan berbangsa modern. Gunanya sekian banyak universitas intelektual, perjuangan tinggi, partai politik. Itu kan untuk itu tugasnya, sejujurnya. Baik, berarti kita tetap memelihara keyakinan kita ya, Prof. Komar, bahwa Republik Indonesia akan bisa mirip-mirip dengan Republik Amerika Serikat yang kemudian sama-sama belajar untuk taat hukum mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada rakyat biasa. Begitu ya, Prof? Iya, kita sama. Bukan kita, bukan pengekor Amerika ya. Kita punya kesamaan menjunjung tinggi nilai-nilai civil society ya, civility, keadilan, sejateraan, pedagakan hukum. Kita kawal bersama-sama. Dan ini tugas kita semuanya. Kekuatan kita itu kan dari rakyat. Negara itu anak kandung rakyat. Maka rakyat yang harus mengawal. Kalau penguasa itu menyimpang nyeleweng, kekuatan rakyat yang harus meluruskan. Kita tetap memegang teguh prinsip itu bahwa kekuasaan itu adalah mandat yang dipercayakan rakyat yang harus dijaga dan diupayakan baik-baik, termasuk dengan taat hukum, bukan hanya dikatakan tapi dilakukan. Terima kasih, Cendekiawan Muslim Prof. Komarudin Hidayat sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Komar. Selamat pagi. Mas Kolar, pertanyaannya adalah kalau ada contoh baik, kita punya dua pilihan kan? Sekedar melihat, terkesan, lalu berhenti dengan kehidupan kita yang biasa, atau yang kedua kita melihat, lalu kita meniru, terinspirasi, dan menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Indonesia seperti apa? Ya, kalau menggunakan kata teladan, teladan itu kan sebetulnya kata yang positif maknanya. Artinya berarti teladan itu pasti contoh kebaikan, bukan keburukan. Dengan menggunakan teladan, maka ya harusnya kita mencontoh. Mencontoh sesuatu yang memang sudah dari sononya dikatakan sebagai baik. Kalimat dasarnya itu teladan, itu kan berarti baik. Nah, dengan berupa kebaikan, ketaatan terhadap hukum, maka negeri ini akan bisa kita saksikan bahwa yang disebut sebagai equality before the law. Kesamaan di depan hukum. Equality before the law, itu kesamaan di depan hukum. Itu bukan hanya omong-omong. Bukan hanya omongan, tetapi betul-betul dilaksanakan. Orang sering berkata bahwa hukum kita itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, coba buktikan bahwa perkataan itu salah. Coba buktikan bahwa negara ini sama kedudukannya. Tajam ke atas, sama juga tajam ke bawah, ke samping. Pokoknya sama tajamnya. Bahwa taring hukum itu memang betul-betul berfungsi. Bukan sekadar untuk memamah ya. Bukan sekadar untuk menggigit mereka yang lemah, mereka yang di bawah, tapi kemudian tumpul. Atau tidak ada giginya bahkan. Tidak ada taringnya, tidak ada giginya. Ketika harus berhadapan dengan mereka-mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Nah, itulah teladan ketaatan hukum. Dan itu bisa dipraktekan di negara demokrasi, negara republik yang sama. Prinsip-prinsip dan sistemnya itu sama dengan Indonesia. Bahkan kita punya plus, yaitu ketuhanan yang maha esah. Yaitu yang ada di dalam Pancasila. Yang tingkat keyakinannya mestinya berlipat-lipat. Karena seorang ketika dia dilantik menjadi pimpinan, menjadi penguasa di republik ini, maka sumpahnya adalah sumpah demi Tuhan. Artinya kan ini sebuah sumpah yang tidak main-main, yang mestinya dia menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu, pekan lalu, kita menyaksikan dua keteladanan sekaligus. Keteladanan yang pertama itu hadir langsung ke negeri ini, sementara keteladanan yang kedua adalah berita dari Amerika Serikat yang terkait dengan Joe Biden. Yang hadir itu adalah Paus Franciscus yang memberikan keteladanan tentang kebersahajaan dan anjuran-anjuran tentang perdamaian, keadilan. Ya kan, sama itu. Lalu, yang satunya lagi adalah prinsip yang muncul dari seorang Joe Biden yang notabene anaknya sedang bermasalah secara hukum. Jadi, ketika berurusan terkait dengan negara, Bung Leo, mestinya maka prinsip-prinsip kenegaraanlah yang dibuat. Bukan lagi personal. Urusan personal itu ya urusan yang memang biasa, bapak dan anak biasa. Tetapi ketika dia diikat oleh spirit-spirit kenegaraan, dia diikat oleh aturan-aturan tentang kenegaraan, maka dia harus berjalan di dalam rel kenegaraan. Kalau kemudian ada pimpinan yang jelas-jelas melanggar hukum, kita akan lebih mudah untuk menilai dan kemudian menjatuhkan sanksi kepadanya. Tetapi, beberapa orang mengatakan fenomena terakhir di negara ini tidak melanggar hukum, Mas Kor. Tetapi, mengubah hukumnya. Sehingga kemudian seakan-akan tidak pernah ada pelanggaran hukum. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana kita bisa meneladani perilaku pembelokan atau ada sebagian orang lagi mengatakan pengangkangan hukum. Ini dikatakan orang-orang ya? Belum tentu terjadi. Sementara kita melihat di tempat yang lain, tidak perlu tuh kemudian susah payah ketika rakyat maling ayam itu langsung dihukum dengan keras. Bagaimana, Mas? Ya, pengangkangan hukum, kemudian perubahan hukum, aturan, itu kan terjadi dalam ranah-ranah yang biasanya terkait dengan politik. Tetapi, ketika dia terkait dengan pidana, kan mestinya tidak terjadi. Hukum tetap, tetaplah hukum yang diproduksi oleh standar buku, yaitu kitab undang-undang, hukum pidana, itu yang berbicara. Tetapi, biasanya ketika dalam kaitannya dengan politik, dengan kehendak untuk berkuasa, maka di situ mulai diatur-atur. Nah, akhirnya adalah ya kita memang melihat prinsip-prinsip di negara hukum itu memang berproses. Tapi sayangnya, proses kita ini kan sering dikritik bukan ke depan, tapi ke belakang. Atau mundur, sesuatu yang sudah kita koreksi puluhan tahun yang lalu, mau kita kembalikan lagi dengan cara mengutak-atik itu. Prinsip-prinsip itu. Nah, komitmen tadi yang sebagaimana dikatakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, komitmen itu yang lemah. Komitmen untuk mengawal, komitmen untuk mengikhtiarkan bahwa apapun yang namanya aturan, undang-undang, itu tidak bisa seenaknya dibelokkan hanya untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kelompok. Mestinya tidak bisa seperti itu. Kepentingan yang harus dinomersatukan, jelas adalah kepentingan rakyat. Karena prinsip pendirian negara Republik Indonesia, itu adalah untuk rakyat. Indonesia, kata Bung Karam, negara yang satu. Satu untuk siapa? Satu untuk semua, satu untuk rakyat. Bukan satu untuk satu, bukan satu untuk dua, tiga orang, tiga kelompok. Tetapi satu untuk semua. Siapa semua itu? Ya, rakyat. Nah, ketika dedikasi satu untuk semua, itu berarti siapapun yang sudah terpilih menjadi pemimpin, baik dia di level negara, pusat. Di pusat. Sampai di level daerah. Nanti pilkada ini. Maka prinsip-prinsip itu harus masuk ke dalam diri mereka. Ya, kita malu dong dengan para pendiri bangsa ini. Maksudnya setiap kita mau mencari rujukan, pemimpin yang punya visi, pemimpin yang berintegritas, selalu larinya adalah ke pendiri bangsa. Lama sekali itu. Jauh sekali. Nah, kita harus selalu menengok ke belakang terpaksa. Kalau kita mau mencari atau mencontoh, mereka-mereka yang seperti itu. Contoh yang sudah tidak hidup lagi begitu ya? Betul. Nah, contoh yang orangnya sudah tidak hidup, lalu contohnya sudah ada dalam buku, masih ada di dalam buku, tetapi tidak pernah ditengok dan tidak pernah dikerjakan. Pertanyaannya, Mas Kor, kalau kita kembali lagi belajar dari Joe Biden, itu kan Joe Biden punya kekuasaan paling tinggi di Amerika Serikat. Tapi di sisi yang lain, dia juga diperhadapkan dengan hukum. Anaknya bermasalah dengan hukum. Sebetulnya kan ada pilihan untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengangkangi hukum atau membebaskan anaknya. Apakah masalah ini soal penghormatan hukum, terutama oleh orang yang punya kekuasaan, apalagi yang paling tinggi, itu memang tergantung karakter orangnya. Joe Biden mungkin kalau dia adalah orang yang sangat, apa ya, sangat menyalahgunakan kekuasaan, bisa saja langsung menyalahgunakannya. benar-benar tergantung dari karakter orangnya. Atau memang sistemnya juga yang bisa membantu orang supaya lebih benar. Kita harus jeda dahulu, Mas Kor dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar sebelum kita lanjutkan institusi kita. Pendapat dari pemirsa Metro TV, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Kohar. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bion. Silahkan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Baik, terima kasih, Bang Leo. Pak Kohar, terima kasih. Jadi begini, di mana Lenin menjustifikasi kekuasaan dengan membantai rakyat dengan cara-cara tidak beradab. Nah, dalam konteks ini, Bang Leo, kita kembali melihat bagaimana Presiden Amerika menjustifikasi terhadap ekstresi hukum dalam penagatan law enforcement. Jauh 1.300 tahun berlalu, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh suri toladan yang terbaik bagi umat. Nah, dalam konteks ini, coba kita melihat di Republik kita Indonesia, sang merah putih, untuk coba mendarmabatikan anak bangsa ini dalam mengadis kepada bangsanya. Di mana terias political will. tidak mengadopsi tentang eksistensi keberadaannya untuk sama-sama dalam rangka penegatan law enforcement. Nah, saya tepakat bahwa konstruksi hukum, baik itu pempidana, perdata, maupun konstitusi, tetap kita melihat dalam azaz-azaz hukum yang terlihat diatur oleh KUHA, Punggah Undang, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Nah, dalam konteks ini, pemimpin itu tidak sebatas memerintah. Tapi pemimpin harus memberikan contoh yang terbaik bagi anak negeri ini yang akan melanjutkan dharma bakti, Punggah Estates Pembangunan Nasional. Tapi contoh, pada zaman Rezim Suwarto, bungkar mausang toklamator bangsa, begitu besar jasanya kepada Republik ini. Mereka dipenjara. Bayangin, coba. Nah, di sini adalah, ada proses keadilan terhadap hukum itu. Ruhnya sebuah hukum adalah keadilan. Piat, disusia, ruat, kolom, katanya dalam ilmu hukum. Nah, jadi, jadi dalam konteks ini, kita sepakat anak negeri untuk hukum dijadikan panglima, tapi tidak dalam konteks kekuasaan politik sesaat yang ingin mementingkan kepentingan keluarga kompok dan golongannya. Mungkin itu, Bung Lio, Bang Kohar, pada akhirnya. Terima kasih, Pak Bion, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang, Pak Bion, ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Pendapat Ibu? Silahkan, Bu. Ya, jadi, kalau saya pribadi, Pak, ya, tidak perlu jauh-jauh, ya, lihat negara lain, ya, dan sebagainya. Kalau mereka-mereka ini konsisten dengan sumpah jabatan, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, ya. Semua ajimungu pun. Ya, sudah putus urat malu, dan sebagainya. Jadi, walaupun di Amerika itu bisa sebagai contoh, tapi dengan sumpah jabatan itu, kalau mereka itu konsisten, maka tidak akan terjadi seperti yang sekarang ini, ya. Jadi, dari hati nurani saja, ya, untuk kuncinya, hati nuraninya itu bagaimana, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas yang diumbang oleh negara atau yang dipercayakan oleh masyarakat. Nah, sekarang ini, itu-itu yang terjadi, ya. Jadi, termasuk tadi yang saya katakan, ajimungung, ya. Mungungung, mungungung. Masih kan masih ada dua bulan, dan sebagainya. Semua diangkat naik, dan sebagainya, ya. dan semua juga dilabrak. Aturan-aturan dilabrak kiri kanan, diputar kiri kanan, dan sebagainya. Sehingga, tidak ada lagi istilahnya, mereka itu adalah sebuah aturan yang tidak perlu disinggung, atau dilabrak oleh penting-penting kita, dan sebagainya. Jadi, memang itu tadi kuncinya, ya. pening-penting kita itu harus mengayati sumpah. Jadi, kita diliranti penjabatan itu, maka betul-betul dihayati, sehingga bisa di, ya, di masyarakat, dan masyarakat juga bisa menerima apa yang dilakukan oleh politik kita itu. Mudah-mudahan ke depan, pejabat-pejabat kita itu, ya, walaupun ada contoh di Amerika, tapi kalau dia sudah lupa penjabatan, maka potifat saja, ya. Banyak-banyak penjabatan di Kota Negeri, tapi tidak ada hasil. Nah, itu tadi barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Lia di Makassar, Selawasi Selatan. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Lampung, Pak Jalaludin. Pak Jalaludin, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Jalaludin. Bagaimana, Pak, kita bisa mencontoh atau meneladani ketahatan hukum yang diperlihatkan Presiden Amerika, Joe Biden, atau memang kita melihat saja? Bagaimana, Pak Jalaludin? Ya, saya melihat editorial pagi ini sangat menarik betul itu, Pak. Jadi dalam hal ini memang harus diikuti apa Jijak Jalaludin itu berlaku juga di Indonesia. Selama ini kan kita lihat, terutama saya ini hidup bahasa Wodeh baru, bahasa Wodeh lama, dan sekarang masa reformasi. Oke. Bahasa reformasi ini sih, hukum itu tidak begitu ini ya. Tidak ada gergetnya itu. Jadi itu bengkok, 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 bahasanya itu. Bengkok, bengkok. Kalau bengkok seharinya itu laku di bawah, tidak jalan di atas. Nah itu. Jadi berlaku tajam ke bawah, bahasanya akan tumpul ke atas. Ini fakta. Jadi permasalahan sekarang ini, saya sesalkan itu pada asal mereka mencari suara dalam pemilu, janji-janji mereka itu dalam sisi pendekat kondum hukum tidak ditaati. Nah itu. Jadi dalam perjalan sebagian itu, nah ini yang menjadi penyesalan kita itu. Nah sekarang kita lihat kedepannya Pak Prabowo, janji akan negatkan hukum. Nah harapan kita jangan seperti bahasa kita ini kan. Nah itu. Janji sungguh bayar dikdu. Itu bahasa kita itu Pak. Janji sungguh bayar dikdu. Boleh diulang Pak Jalaluddin pelan-pelan Pak biar kita belajar bagaimana Pak bahasanya Pak? Dalam bahasa kita ini Pak. Ini janji sungguh bayar dikdu. Artinya? Artinya ngomongannya pada saat mereka ingin dipilih sungguh-sungguh. Tapi dalam pelaksanaan nggak ada. Jadi nggak mencapai yang harus kita harapkan. Nggak harus juga berhukum. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi simpul dari Jubejan ini jadi ini kita di Indonesia ini ke depannya. kita doakan. Baik. Terima kasih Pak Jalaluddin di Lampung untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Mas Kolar tadi menarik Bulia katakan ya nggak usah belajar jauh-jauh dari Amerika lah. Kalau kemudian para pemimpin para pejabat itu ingat dengan isi sumpah jabatan janji jabatan ya harusnya tidak terjadi tuh pelanggaran hukum atau pengangkangan hukum. Bagaimana Mas? Nah persoalannya ingat itu hanya mengandalkan daya ingat itu ternyata ingatan kita terlalu pendek. Pendek-pendek ya? Pendek-pendek. Ingatan baik ingatan personal maupun ingatan kolektif banyak orang di negeri ini itu sangat pendek. Karena itu harus selalu diingatkan dari manapun datangnya contoh itu ya itu harus meskipun secara geografis jauh tetapi secara peristiwa dia biasa dikatakan dekat. Sangat dekat. Yang dikatakan proximity atau kedekatan itu tidak semata-mata diukur dari jauh. Nabi Muhammad tadi yang disebut oleh penelpon itu kan di Arab itu jauh dalam penerbangan butuh 10 jam lebih tetapi dia relevan teladan-teladannya relevan Paus itu ketika itu ya datang ke Indonesia tetapi apa yang dikatakan oleh Paus kan jauh sebelumnya juga sudah dikatakan dan itu ada di Italia di Fatikan yang sangat jauh. nah jadi definisi jauh disini tentu relatif nah karena itu setiap ada hal-hal yang terkait dengan keteladanan dan ternyata di Republik ini teladan itu kering maka tidak ada salahnya kita ungkapkan kita ingatkan lagi ini sebagai daya pengingat supaya tidak ada lagi yang ingatannya kolektif yang ingatan kolektifnya pendek pendek jadi dikatakan tadi berjanji sungguh gitu kan tetapi bertindak tidak ada gitu kan itu kan itu kan sebuah pemimpin yang tidak otentik itu dia pertanyaan soal kekuasaan dan hukum itu kan kalau orang-orang yang belajar hukum mengerti bahwa ada namanya negara hukum Indonesia kan katanya masih negara hukum masih ya masih sampai saat ini dan ada yang namanya negara kekuasaan kekuasaan dan hukum itu kalau kemudian penguasanya taat hukum betul harusnya sih logikanya rakyatnya akan sejahtera di kondisi sekarang kalau kita melihat Mas Kohar apakah kita memang benar-benar masih mengedepankan hukum atau memang hukum itu sekarang sekedar menjadi alat untuk kemudian memperkuat kekuasaan siapapun yang menjadi penguasa ya hukum itu kan prinsipnya itu sebetulnya dibuat itu adalah untuk justice and order jadi untuk ketertiban dan untuk keadilan tetapi sayangnya kita masih bertanya-tanya sampai saat ini ketertiban untuk siapa keadilan untuk siapa atau ketertiban untuk siapa keadilan yang mana karena oke katakanlah tertib menurut satu dua orang tetapi menurut yang lain tidak tertib lalu adil menurut dia tetapi tidak adil menurut banyak orang dan itu sudah dihembuskan dan sudah dinyatakan berkali-kali maka dalam konteks itulah prinsip hukum ini harus betul-betul ditegakkan menegakkan hukum jangan sampai seperti menegakkan benang basah baik itu yang sulit sekali ditegakkan apakah bangsa Indonesia masih menjadi bangsa pembelajar yang mau meniru dan mau berubah dari contoh ketaatan hukum Joe Biden kita bahas bagian berikut Mas Kolar Pemisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih Pemisa Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Kohar ada Gium Hukum ya yang mengatakan Fiat Justicia Ruat Koelum tadi Pak Bion mengutip yang artinya adalah walaupun langit runtuh keadilan itu harus tetap ditegakkan pertanyaannya di Republik Indonesia saat ini apakah kita masih melihat bahwa memang kekuasaan itu tunduk di bawah hukum atau sekarang kita melihat hukum dipakai oleh kekuasaan untuk memperlebar kekuasaan ya itu yang sayangnya terjadi yang seperti saya katakan bahwa mudah-mudahan kita bisa kembali lagi kepada prinsip-prinsip hukum dengan selalu kita mengingatkan bahwa ada contoh baik ada teladan di luar sana yang ternyata ketaatan hukum itu dimulai dari pucuk pimpinan dari pemimpin yang paling tertinggi nah dalam konteks itu harapan kita sebagai anak kandung Republik ini adalah para pemimpin mau ingat kembali pada sumpahnya ingat kembali pada prinsip-prinsip dasar bagaimana hukum itu mesti tegak walaupun langit runtuh katanya kan nah prinsip hukum sebagai sebagai payung dari segalanya harus tetap ditegakkan tidak boleh hukum berada di ketiak kekuasaan atau bahkan hukum dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan ada orang mengkritik hukum bahkan dijadikan sebagai alat pemukul untuk kepentingan kelompok untuk kepentingan tertentu untuk kepentingan kekuasaan tidak boleh ini prinsip-prinsip yang mesti harus kita mulai tegakkan secara rigid secara sangat-sangat ketat kenapa? karena prinsip-prinsip semacam ini kan menjadi keluhan pada era dulu pada era order baru kemudian dikoreksi di era reformasi lalu sekarang mau dikembalikan lagi bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dimana kita bukan lagi rule of law tapi rule by law jadi apa namanya negara yang hukum yang dipaksa tunduk pada kekuasaan bahkan hukum dibelokkan untuk kepentingan kekuasaan itu prinsip-prinsip yang tidak boleh kita sebetulnya sudah sangat sangat punya rujukan oleh para pendiri bangsa seperti yang saya katakan tadi K.I. Haji Agus Salim itu sering sekali menyitir kata-kata bijak dari Belanda laden is laden selalu mengingatkan seperti itu dan dia sendiri sebelum mengingatkan A.I. Haji Agus Salim itu dia sudah mempraktekannya artinya apa? memimpin itu menderita menderita artinya bukan berarti dia menyakiti diri sendiri tidak siap berkorban siap berkorban bahwa ketika nanti ada masalah-masalah yang menimpa dirinya keluarganya maka ya dia harus bisa bersikap adil ketika dia menjadi pemimpin ketika ada hal-hal yang terkait dengan hak-hak istimewa lalu kemudian dia ternyata loh saya tidak bisa menikmati hak istimewa itu untuk apa saya jadi pemimpin karena memang bukan itu karena laden is laden pemimpin itu menderita di level manapun ya menjadi pemimpin itu harus siap untuk berkorban karena memang dia dimandat diberikan mandat oleh rakyat diberikan mandat oleh anak bangsa itu untuk menjadikan sistem di republik ini menjadi sistem yang adil untuk mewujudkan keadilan baru untuk mewujudkan kemudian kemakmuran keadilan dulu prinsip-prinsip keadilan ini harus ditegakkan karena inilah yang akan menjaga kemakmuran nanti bisa merata bisa dinikmati oleh semua bukan kemakmuran dulu karena kemakmuran dulu ya kalau tidak adil ya nanti akan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang oleh dirinya saja oleh dirinya dan keluarganya dan kelompoknya saja kita tentunya berharap Mas Kohar benar-benar bisa belajar untuk meniru meneladani yang baik ya karena siapapun sumbernya selama itu adalah sumber kebaikan kita belajar dan kita bisa lebih taat hukum melihat teladan dari Joe Biden Mas Abdul Kohar terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi Bisa Joe Biden tampilkan integritas dan konsisten antara ucapan dan tindakan bukan tipe pemimpin yang bilang tidak campur tangan tapi di balik layar sibuk lobby sana dan sini ia membuktikan dirinya benar-benar tidak ikut campur dalam kasus putranya publik mendambakan pemimpin seperti Biden yang jujur dan konsisten bukan cuma bicara integritas tapi ternyata main sandiwara di balik layar saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi